Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dalam video kali ini, kita akan menyaksikan sebuah kisah yang luar biasa. Seorang pria India di Kuala Lumpur hampir tertelan oleh lubang jalan raksasa. Namun, di balik kejadian yang mengerikan tersebut, ada hikmah besar yang mengantarkannya untuk memutuskan masuk Islam. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita saksikan bersama. Judul, Nyaris Tertelan Lubang Jalan Raksasa di Kuala Lumpur, Pria India ini Putuskan Masuk Islam. Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM, membenarkan kabar pria India yang hampir terjatuh saat longsor di Masjid India kini telah masuk Islam. Melalui foto yang viral di media sosial pasca kejadian longsor tersebut, diketahui pria pelaku yang diduga bernama Haridat dan berkewarga negaraan Malaysia itu kemudian mendatangi kantor ABIM di Masjid Nasional. Dia sedang duduk, kakinya menjulur ke dalam lubang. Dia segera bangkit dan lari dari lubang itu. Masya Allah, kemarin di kantor ABIM Masjid Nasional, pemuda ini datang menemui kami bersama dua temannya, teman-teman. Namanya Haridat, seorang Hindu India, warga negara Malaysia. Dia adalah pemuda dalam video viral yang selamat dari tertelan lubang raksasa. Begitu selamat, dia terus mengambil keputusan untuk masuk Islam secepatnya. Dia benar-benar beriman akan keberadaan Allah SWT dan bahwa Allah SWT telah menyelamatkannya dari ditelan bumi, percayalah bahwa Allah mencintainya dan dia harus masuk Islam dan menjadi seorang Muslim, tulisnya. Pernyataan yang tidak disebutkan namanya mengklaim masuknya Haridat ke Islam dilakukan dalam bahasa Inggris. Pria berusia 48 tahun dan masih lajang ini dikabarkan terharu setelah memeluk Islam. Masya Allah kita semua merasa terharu dengan hidayah yang langsung Allah SWT berikan kepadanya. Beliau telah memilih nama barunya Harizan. Usia 48 tahun. Masih single. Orang tua saya sudah meninggal. Beliau sangat terharu saat kami peluk usai mengucapkan syahadat, sambil berlinang air mata. Mari kita berdoa bersama semoga Allah terus memberikan taufik hidayah agar dapat terus meningkatkan ilmu keislaman dan diberikan keimanan agar dapat terus beramal soleh mencari keriduan Allah SWT. ajaknya lagi. Sebelumnya, seorang wanita India berusia 48 tahun bernama Vijaya Lecumi dilaporkan hilang setelah menjadi korban longsor sedalam sekitar 8 meter di jalan Masjid India, Kuala Lumpur pada tanggal 23 Agustus lalu. Itulah perjalanan spiritual pria asal India. Subhanallah, kejadian ini mengajarkan kita tentang betapa dekatnya maut dan betapa takdir Allah tak bisa ditebak oleh siapapun. Ketika seseorang berada di ambang maut, terkadang justru itulah momen yang mendekatkan hati mereka kepada Allah. Keajaiban hidayah bisa datang kapan saja, di mana saja, dan dengan cara yang tak terduga. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk senantiasa berserah diri kepada Allah, memperbaiki diri, dan selalu siap menghadapi segala ketetapannya. Allahuaklam bisawaf. Demikianlah kisah yang penuh hikmah pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kejadian ini dan semakin memperkuat keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!